Oming, Oming sibuk nggak sekarang nih? Sibuk? Emang kenapa? Mbak nanya kayak gitu? Ages, Ages ingin bicara kepada Oming Kok baku gitu sih bahasanya Kak Ages? Aneh Oming Ya, biar Oming tuh mau ngomong sama gini sama Ages Yaudah mau ngomong apa emangnya? Awas nggak penting ya? Penting ini untuk masa depan kita Eh, nggak juga sih Ini penting untuk masa depannya Ages Kalau misalnya ngomongin masa depan Oming nggak tahu ya Orang Oming bukan peramal Iya, Ages tahu Tapi ini bukan untuk Oming tuh bukan disuruh meramal Cuma gini Cuma gimana? Kenapa ya Ages tuh idiot gitu? Kalian nggak? Emang gimana ya? Mungkin udah takdir kali? Tapi kan Ages tuh pengen gini Biar nggak idiot gitu Ya gimana menurang Kak Ages aja lahirnya kayak gini? Tapi, tapi Ages tuh nggak mau kayak gini terus Ages tuh mau berubah Oming Tapi nggak tahu caranya gimana Ya Oming juga nggak tahu caranya gimana Terus yang tahu tuh siapa? Ya mana Oming tahu siapa yang tahu caranya? Aduh, bingung Ages Mau konsultasi sama siapa disini tuh semuanya bodoh orang-orangnya Udah lah Kak Ages, syukuri aja apa yang ada Oming enak Enak Oming ngomong kayak gitu Tapi kan yang merasakan ini Ages Ya sabar aja Kak Ages Semuanya tuh ada jalannya kok Ages nggak mau gini terus Loh, kok nangis? Udah lah Kak Ages, jangan nangis Kok makin keras sih? Udah Kak Ages, jangan nangis Ntar didengar ketangga lo Kan malu Biarin biang tetangga-tetangga tuh Ikut nangis dan sedih bersama Ages Oke ya 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 Min tahu solusinya apa? Hah? Apa Min? Kamu suruh ngapain Kak Agus ini Min? Udah liat aja Kak Ages Pasti ngerti kok Kak Agus Ngerti apa kan dia diam ya tadi? Ya ngajak ngomong kek atau apa Jangan sampe diem-dieman kayak gitu Ya ajak ngomong apa? Ya terserah Kak Agus lah Ngapain nanya Oming? Oh kamu nyuguh Kak Agus kesini gimana sih? Yaudah, tuh bantuin Kak Ages tuh lagi sedih Dia tahu Oh Ages kenapa sedih? Ada apa emangnya? Kenapa? Kenapa Ages kok sedih? Kak Agus Kok Ages nih idiot ya? Ah? Ages nih salah apa? Waduh Kok pertanyaannya kayak gitu? Mamam tuh Kak Agus udah jawab pertanyaannya Awas sampe bikin dia nangis ya Eh Gak salah apa kok Ages tuh gak idiot Terus kau gak Kok gak idiot terus apa dong? Ages tuh cuma Kurang beruntung aja Terakhir kayak gini Kurang beruntung gimana? Kan Ages idiot Ya itu udah makanya kan orang biasa tuh Lahirnya ya biasa Tapi kok kamu lahirnya idiot gini Makanya agak kurang beruntung gitu Eh kok malah nangis sih? Emang Kak Agus ada salah ngomong ya? Ya salah lah Buktinya sampe Kak Ages nangis Ya salahnya dimana coba? Kak Agus bilang kurang beruntung kan nih anak orangnya nih Kan dia emang kurang beruntung lahirnya Idiot Ya jangan jujur-jujur juga nih Eh Kak Agus Boong-boong dikit gak apa-apa Biar dia tuh senang Eh eh Udah guys Walaupun kamu punya kekurangan Tapi kamu punya kelebihan juga kok Eh eh Emang kelebihannya Ages? Apa emangnya kelebihannya? Eh Apa ya kelebihannya? Eh Duh Kak Agus juga bingung Kak Agus sejap bingung Apalagi Ages? Oh Berarti emang kamu gak punya kelebihan? Goblok emang Kak Agus nih Bilang nih Dia tuh pintar masak Oh Oh iya Kan kamu jago masak Berarti kelebihanmu itu Kelebihanmu itu jago masak Tapi emangnya Masakannya Ages tuh enak apa? Oh sujelas itu pasti enak Lebih enak daripada masakannya ibu Tapi kenapa yang juara masak itu Kak Agus bukan Ages Dan pemenang lomba masak pada hari ini Jatuh kepada Agus Selamat Agus Kamu menang Yee Menang Ini mau apa sih? Kok bisa Kak Agus menang? Yee Menang Kalau itu Kak Agus Gak tau ya kan Yang nilai jurinya Berarti Ages tetep gak bisa masak dong Soalnya Ages tuh kalah dari Kak Agus Aduh Serba salah Keser Agus sama kamu guys Eh jangan digituin Ntar dia teman nangis tau Terus Kak Agus harus bilang apa sama dia? Udah biar Romy aja yang bilang Kak Agus ini gak becus Tau gitu Ngapain kamu Ngomongin Kak Agus Kok kamu bisa sendiri? Shhh Kak Agus Jangan nangis Ingat di luar sana itu Masih banyak orang yang lebih idiot daripada Kak Agus Masak sih? Bukan Bukan Agus yang paling idiot disini Ya kalau disini sih iya Tapi kalau misalnya di seluruh dunia Kak Agus itu termasuk orang idiot yang paling pinter tau Dari mana Umin tau kalau Agus nih orangnya pinter? Ya buktinya Kak Agus bisa masak Bisa main game Bisa jalan Bisa pake kacamata Iya Orang idiot di luar sana tuh ya Ada yang gak bisa jalan Ada yang gak punya mata juga Hah? Gak punya mata tuh? Maksudnya Hilang matanya Oh bukan Maksudnya tuh Penglihatannya kurang Makanya dia Gak pake kacamata gitu Jadi Kak Agus tuh harus bersyukur sama diri Kak Agus sendiri Masih bisa ngeliat Sama masih bisa hidup Tapi gimana ya biar Gini idiotnya Agus ini hilang Gimana ya? Kak gue juga bingung Ya apa lagi Umin? Ini mana caranya ya? Mengapa sih Agus tuh berbeda dari kalian? Agus tuh gak mau kayak gini Agus tuh mau Kayak orang-orang biasa Hah? Ada satu orang lagi yang mungkin tau caranya? Cara supaya Agus gak idiot lagi? Siapa tuh orangnya? Ngapain nih ibu isi lo kesini? Tuh tanya Agus deh Tadi dia putus asa aja kejaranya Iya tau dari tadi dia nangis bu Sampai sakit nih kuping nyombing denger tau Emang dia mau apa sampai nangis gitu? Aduh ngapain nih ya kita bu? Aduh bu langsung aja nih tanya ke orangnya Kenapa Agus? Ada apa gerangan sih? Jadi gini Mama Agus mau nanya sesuatu Iya kamu mau nanya apa? Gimana caranya biar Agus ini gak idiot lagi? Itu ya pertanyaannya? Iya Agus tuh pengen normal Pengen biasa aja kayak kalian semua Oke cara tuh cuma satu aja Hah? Ada caranya? Akhirnya terima kasih Tuhan Emang ada caranya nih? Gak tau juga Gimana caranya Mama? Caranya cuma satu Yaitu Gak ada Hah? Gak ada? Udah ya udah kejawab ya semua ya Udah kejawab ya sekarang mau pergi dulu ya Aduh Kasihan lagi sih? Iya kasihhan Siapa cita-citanya? Kau udah besar Jadi pemulung Pengen Oh go Gak 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 Hi nama saya Irisnah I'm from grade 6, I'm my number, I'm 20 20 Aku 20 Absent ya My egg gitu kamu nanti Ayam Ayam 20 itu aku 20, kamu 20 tahun nantinya Karena aku orang dari kelas 6 B, I'm 20 I'm number 20 My number My number 20, tadi ga ada di sini Iya My number 20, ini P in Bun